Kali ini Pichel kedatangan sebuah monitor portable yang serba guna dengan fitur yang menarik, spesifikasi di atas kertas yang bahkan di atas monitor pada umumnya. Lebih mantapnya lagi, ini tuh datang dari brand Republic of Gamers. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Kali ini Pichel kedatangan nih, sebuah monitor portable dari Asus, yaitu Republic of Gamers dengan kode ROG Strix XG17. Di masa sekarang ini, dengan semakin majunya teknologi, terutama di teknologi layar, membuat hal seperti ini tuh menjadi mungkin banget. Secara desain, monitor ROG Strix XG17 ini merupakan sebuah portable monitor dengan desain yang simple, elegan, namun juga masih terasa unsur gamingnya. Untuk dimensi, produk ini memiliki ukuran 39,9 x 25 cm, dengan ketebalan 1 cm dan berat 1 kg. Mulai dari tampilan paling depan, hanya terdapat layar monitor yang di cover oleh bezel plastik berwarna hitam, dan kemudian di bagian bawahnya tuh terdapat panel panjang berwarna abu-abu sebagai cover untuk internal speaker yang ada di bagian dalamnya. Dan juga ada logo ROG dengan silver matte finish sebagai pemanis akan desainnya. Untuk bezelnya ini tuh memiliki ukuran 0,7 cm di sisi kiri, kanan, dan juga bagian atasnya, dan di bagian bawahnya ini memiliki ukuran bezel 2,6 cm. Selanjutnya di bagian panel belakang, ini tuh berbahan plastik berwarna abu-abu gelap, namun dengan metal finish look yang konsep desainnya terbagi dua secara diagonal. Di bagian tengah ada lubang yang bisa dipergunakan sebagai stand untuk aksesoris yang bernama ROG Tripod Stand. Dan yang paling menarik perhatian kita di desainnya ini adalah sebuah logo ROG yang besar di bagian belakangnya, yang mana dia juga memiliki LED backlight berwarna putih. Backlight ini akan hidup ketika ada input source yang juga aktif. Untuk di sisi samping monitornya, pada sisi kanan hanya terdapat tulisan Republic of Gamers, namun di sisi kiri terdapat beberapa tombol kendali dan juga beberapa input source dari monitornya. Mulai dari atas terdapat tombol power beserta dengan LED indicator di dalam tombolnya, selanjutnya ada tombol menu, tombol close, dan juga tombol volume. Berikutnya di bagian bawahnya tuh ada beberapa port yaitu micro HDMI, USB Type-C port yang mendukung interface display port, dan USB Type-C kedua sebagai charging port. Dan port 3,5 mm-nya itu sebagai audio output. Untuk USB Type-C charging port tadi, itu tuh hanya berfungsi sebagai charging ya, jadi nggak bisa dipakai untuk input device. Yang menarik di monitor portable ini adalah beberapa titik magnet itu ditanam di dalam portable monitor ini, terutama di bagian panel belakangnya. Dan kita coba identifikasi ada beberapa di bagian bawah monitornya, di bagian tengah, dan juga ada di bagian atas. Dan titik magnet ini tuh terutama di bagian bawah monitornya berfungsi untuk dikombinasikan dengan satu aksesoris lagi yaitu ROG Smart Cover. Dengan adanya Smart Cover ini tuh bisa berfungsi banyak banget. Yang pertama adalah untuk melindungi layarnya, terutama buat kita yang banyak banget mobile. Dan kedua, bisa jadi juga stand bagi monitornya dengan cara melipat stand-nya. Stand-nya itu bisa dipergunakan secara landscape ataupun portrait, jadi akan memudahkan banget buat kita yang mempergunakan di banyak situasi dan juga di dalam banyak kondisi. Untuk urusan layar, disinilah monitor dari ASUS ROG Strix XG17 memiliki keunggulan dan bahkan dibandingkan dengan beberapa monitor yang biasa dipakai di PC. Secara panel, monitor portable ini memang mempergunakan tipe panel IPS yang memang sudah kebanyakan ada di monitor lainnya. Panel IPS memang menawarkan viewing angle yang lebih lebar hingga 178 derajat, sehingga walaupun dilihat dari sudut sempit pun, itu tidak akan distorsi gambarnya. Secara ukuran layar, portable monitor ini memiliki ukuran 17,3 inci dengan screen ratio 16 berbanding 9 dan mendukung resolusi Full HD atau 1920x1080. Namun yang menjadi keunggulan disini adalah kemampuan refresh rate-nya hingga 240Hz dan juga 3ms response time. Bukan hanya cepat, namun layarnya ini pun juga bisa diandalkan untuk kita yang banyak bergantung banget dengan color akuresi. Dengan 100% sRGB color gamut, tingkat kecerahan hingga 300 nits, ditambah lagi dengan 1000 berbanding 1 kontras ratio, membuat tampilan layarnya bukan cuma sekedar terang, namun juga jelas dan juga keakuran. Jadi buat para foto editor ataupun video editor, ini enak banget nih buat secondary monitor kita, terutama buat kita yang sering ada proyek di luar. Dengan adanya layar portable seperti ini, maka akan memudahkan banget buat kita yang membutuhkan monitor di berbagai tempat ataupun dalam berbagai device. Contohnya, kalau kita mau secondary monitor untuk laptop ataupun PC, itu tuh bisa. Ataupun untuk monitor gaming, konsol pun juga bisa. Jadi nyaman dan juga fleksibel banget. Untuk tampilan gambarnya, secara out of the box ini sudah lebih dari cukup. Namun ROG Strix XG17 ini sepertinya nggak mau puas sampai di situ. Karena ada pengaturan lebih lanjut yang bisa diakses via main menu di monitornya, dengan cara menekan tombol kedua yang ada di sisi kiri dari monitornya. Secara umum, menunya ini memiliki tampilan yang simpel, sehingga mudah untuk kita pergunakan. Di paling kiri ada logo ROG yang didampingi oleh input source yang sedang aktif, kemudian graphic setting yang sedang dipergunakan, beserta dengan status baterai dari portable monitor ini. Menunya ini juga terdiri dari beberapa submenu, yaitu yang pertama mulai dari gaming, image, color, power, auto rotation, input select, my favorite, hingga sistem setup. Jadi ada delapan. Untuk di bagian gaming, nanti kita bisa mendapatkan pengaturan untuk OD ataupun overdrive. Ini untuk meningkatkan response time dari layar. Kemudian ada juga pengaturan adaptive sync, atau free sync, agar portable monitor ini dapat menyesuaikan frame rate, sehingga mengidari akan starter saat bermain. Sayangnya monitor ini belum mendukung akan G-sync, sehingga kalau kita mau aktifkan free sync-nya, mau nggak mau kita harus pakai compatible AMD GPU. Dan ada juga game plus yang membantu kita yang suka main game dengan fitur-fitur tambahan, seperti mengaktifkan crosshair di layar. Kemudian ada juga timer untuk membatasi waktu kita bermain, fps counter, hingga display alignment. Selanjutnya, masih di submenu gaming masih ada namanya game visual, sebagai pengaturan preset gambar menyesuaikan akan kebutuhan kita. Ada scenery mode, racing mode, cinema mode, RTS atau RPG mode, fps mode, sRGB mode, mobile mode, hingga terakhir yaitu custom atau user mode. Terakhir ada juga pengaturan untuk mengaktifkan shadow boost, sehingga meningkatkan dark tones dalam gambarnya. Untuk submenu kedua adalah image, yang terdiri dari pengaturan brightness, kontras, sharpness, vivid pixel, yaitu teknologi dari ASUS, untuk meningkatkan detail dari sebuah gambar. Kemudian ada ASCR untuk pengaturan dynamic ratio, dan ada juga aspect control dan blue light filter, untuk mengurangi cahaya biru dari layar, sehingga mata kita tuh nggak cepat gampang capek. Berikutnya di submenu ketiga adalah color yang hanya terdiri dari tiga pengaturan, yaitu yang pertama color temperature, gamma, dan saturation. Dan di submenu keempat, itu power, di mana ada dua option, yang pertama yaitu input device pop-up, di mana ini berfungsi untuk menampilkan pop-up, jika kita sedang koneksikan input baru, dengan pilihan yaitu adalah phone, dan juga NB atau notebook, dan PC. Di menu ini, jika kita pilih dengan pilihan phone, maka supply daya dari portable monitor ini tuh nggak diambil dari handphone. Hal ini terjadi karena mengingat banyak handphone ya, yang nggak bisa menyediakan daya yang cukup untuk monitor ini. Dan pilihan kedua adalah NB atau notebook, ataupun juga untuk PC, dan ini ditujukan untuk notebook atau PC, di mana pada kondisi ini portable monitor dapat mengambil daya dari notebook dan juga PC, sehingga nggak perlu lagi mempergunakan daya dari portable monitornya tuh sendiri. Tapi tergantung juga daya yang bisa disuplai sama PC ataupun laptopnya. Jadi perhatikan juga akan status baterainya, dia ngedrop ataupun malahan nambah. Selanjutnya ada juga submenu auto rotation, yang bisa diaktifkan, sehingga tampilan tuh bisa mengikuti akan posisi portable monitor, baik menjadi landscape, ataupun menjadi portrait. Namun yang menjadi kelemahannya di sini adalah fitur auto rotation, hanya bisa diaktifkan di Windows, dan dengan aplikasi display widget, yang bisa di-download dari website ASUS. Jadi kalau misalnya dia menerima dari input lain yang bukan Windows, itu tuh auto rotationnya nggak berfungsi sama sekali. Sangat disayangkan banget, padahal dalam device ini tuh sudah ada akselur meternya. Ya Pichel sih berharap ya, semoga ASUS bisa buka auto rotationnya untuk input device lainnya. Di submenu ke-6 ada input select, untuk memilih baik HDMI, ataupun USB Type-C. Secara otomatis sih ini udah bisa langsung deteksi input yang mana yang kita colokan. Namun jika dibutuhkan, itu tuh bisa kita pilih sewaktu-waktu melalui menu ini. Sisanya ada submenu My Favorite, untuk pengaturan favorit yang bisa kita pilih. Dan terakhir ada sistem setup, untuk pengaturan seperti bahasa, preset setting, echo mode, dan juga beberapa pengaturan lainnya. Oh iya, buat pengaturan yang lebih mudah, itu kita bisa juga pergunakan aplikasi Display Widget, yang tadi Pichel sudah bahas ya. Aplikasinya ini memiliki pilihan yang persis dengan yang ada di dalam menu portable monitornya. Sehingga lebih mending, daripada pilih di tombol portable monitor gitu kan agak ribet ya. Namun, yang menjadi kesayangnya itu adalah, ini cuma ada di Windows. Nggak ada di opsi lainnya. Untuk melengkapi portable monitor ini, maka sudah ada internal speaker yang terletak di bagian bawah dari layarnya. Terdapat dua buah speaker yang masing-masing memiliki daya 1W, sehingga secara total adalah 2W. Speaker ini sudah lebih dari cukup ya, untuk kebutuhan harian kita. Namun, kalau memang kita butuh audio yang lebih baik, maka bisa koneksikan melalui port 3,5mm ke headphone, ataupun kepada speaker eksternal kita. Pada pengetesan di volume maksimal, speakernya ini tuh dapat menghasilkan suara rata-rata 88,2dB dan maksimal 92,5dB. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ROG Strix XG17 Portable Monitor. Untuk memudahkan dalam penggunaan secara portable, maka Asus ROG Strix XG17 ini sudah dilengkapi dengan internal baterai sebesar 7.800mAh. Dengan adanya internal baterai ini tuh dapat memberikan daya selama 3,5 jam, dalam refresh rate 240Hz. Walaupun begitu, dalam real life itu tuh hanya bertahan di sekitar 2 jam 40 menit sampai 3 jam 10 menit dengan full brightness dan juga refresh rate 240Hz. Namun, kalau misalnya baterai habis nggak perlu khawatir, karena Asus ROG Strix XG17 ini sudah mendukung quick charge 3.0 dan juga USB power delivery 3.0. Dan jika kita pergunakan charger dengan teknologi power delivery 3.0, maka dari kosong hingga penuh akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit hingga 2 jam selama kondisi monitor ini tidak sedang dipergunakan. Overall, menurut berapet pribadi Pichel, Asus ROG Strix XG17 ini merupakan portable monitor yang menarik banget dan menjadi salah satu prioritas rekomendasi paling atas buat kita yang cari monitor portable dengan performa yang tinggi. Monitor Asus ROG Strix XG17 ini dibanderol dengan harga 9 juta rupiah dan dengan spesifikasi layar yang di atas rata-rata bahkan di atas monitor pada umumnya, yaitu dengan refresh rate 240Hz, 3ms response time, ditambah dengan internal baterai sebesar 7.800 mAh, menjadikan portable monitor ini bukan hanya sekedar untuk gaming, namun untuk para konten creator di luar sana yang membutuhkan fleksibilitas dalam berkarya. Paling konser Pichel hanya terkait dengan auto-rotation yang hanya bisa dilakukan di environment Windows, sehingga nggak fleksibel banget dipergunakan di sistem ataupun di konsol yang lain. Selebihnya, monitor ini sangat sebanding banget untuk mengimbangi akan kebutuhan gaming ataupun productivity kita. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus ROG Strix XG17 Portable Monitor. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini ya. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk klik like dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok ya. Bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com untuk informasi lebih lanjut. Jadi itu dia video-video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you next video. Bye-bye. I'll see you next video.